A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan Yang ini tawar dan segar Dan yang lain sangat asin, lagi pahit Dan dia jadikan antara keduanya Dinding dan batas yang tidak tembus Bukankah dia Allah Yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam Yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya Yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya Dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui Dan tidak sama antara dua lautan Yang ini tawar, segar, sedap diminum Dan yang lain asin, lagi pahit Dan dari masing-masing lautan itu Kamu dapat memakan daging yang segar Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar Membelah laut Agar kamu dapat mencari karunianya Dan agar kamu bersyukur Perumpamaan taman syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau Dan sungai-sungai air susu Yang tidak berubah rasanya Dan sungai-sungai homer Anggur yang tidak memabukan Yang lezat rasanya bagi peminumnya Dan sungai-sungai madu yang murni Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan Dan ampunan dari Tuhan mereka Samakah mereka Dengan orang yang kekal dalam neraka Dan diberi minuman dengan air yang mendidih Sehingga ususnya terpotong-potong Dia membiarkan dua laut mengalir Yang kemudian keduanya bertemu Makan nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Dan air yang mengalir Terus menerus Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum Katakanlah Muhammad Terangkanlah kepadaku Jika sumber air kamu menjadi kering Maka siapa Yang akan memberimu air yang mengalir Dan kami jadikan padanya Gunung-gunung yang tinggi Dan kami beri minum kamu Dengan air tawar Maka tidakkah mereka memperhatikan unta Bagaimana diciptakan